Halo semuanya, balik lagi di channel Yoga Speed Engine Di video kali ini, kita akan membahas kekurangan underbun SND Racing Nah ini dia, underbunnya seperti ini Menurutku, underbun ini sangat kokoh, kuat Tetapi, ada kekurangan yang menurutku sangat patah Kalau seandainya underbun ini dipakai untuk balap progres Nah teman-teman, sebelum kita lanjut videonya Ayo semuanya kita bangun channel Yoga Speed Engine ini Dengan cara klik like, subscribe, dan klik loncengnya Supaya tidak ketinggalan video terupdate-nya Nah ini dia, teman-teman, seperti ini Bentuk dari underbun SND Racingnya Bisa Anda lihat di bagian depannya Ini bagian rem belakang Seperti ini, sangat tebal sekali bahannya Dan ini juga sangat tebal sekali Pasti underbun SND Racing ini sangat kuat Nah, di sini saya akan membahas tentang kekurangannya Nah, bisa Anda lihat di sini Ini adalah tinjakan kaki Apabila di bagian ujung sini Tidak ada karet Ketika kita balap progres, nikung Terus tinjakan kaki ini kena asfal Bisa-bisa tinjakan kaki ini Langsung baret Langsung habis Nah, itu kekurangan yang menurutku Sangat patah di underbun SND Racing ini Jadi, itu teman-teman, kekurangannya Kalau menurutku ya Tidak ada karet di bagian ujung tinjakan kakinya Jadi, kalau terus-terusan dipaksain Ini mungkin bisa habis Atau asfal sirkuitnya juga pasti rusak ya Kalau seandainya Tidak pakai karet Di bagian ujung tinjakan rem ini Nah, teman-teman Kalau menurutku Kenapa tidak pakai karet Karena kalau kita melihat dari segi harga Murah banget Cuma Rp150.000 Tetapi, teman-teman Kalau Anda ingin balap progres Pakai underbun SND Racing ini Bisa Anda melakukan modifikasi Di bagian ujung sini Pakai karet Seperti produk underbun dari OC Atau dari produk lainnya Karena di sebagian kiri sini Atau di bagian ujung sini Itu pakai karet Nah, jadi seperti itu teman-teman Mungkin penjelasannya Dari kekurangan si underbun SND Racing ini Terima kasih Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax